Setiap orang punya cara untuk mengutarakan emosi Menurut David dan Matisse, dalam First Four, emosi dasar terbagi menjadi lima, yaitu bahagia, cinta, sedih, takut, dan marah Selain dengan ekspresi wajah, kelima emosi tersebut juga dapat diungkapkan dengan bahasa, baik secara tertulis maupun lisan Bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan emosi disebut bahasa emosi Menurut Kovekses, bahasa emosi terdiri dari dua, yaitu bahasa emosi yang memiliki makna literal dan bahasa emosi yang memiliki makna figuratif Makna literal merujuk pada makna arfiah, makna leksikal, makna denotatif, atau makna yang terdapat dalam kamus Sementara itu, makna figuratif dalam bahasa emosi merujuk pada ekspresi kiasan yang menunjukkan aspek emosi tertentu Makna figuratif dibagi lagi menjadi dua, yaitu metafora dan metonimi Lakoff dan Johnson menjelaskan bahwa kedua hal tersebut merupakan proses yang berbeda Metafora adalah cara untuk memahami satu hal dalam kaitannya dengan hal lain dan memiliki fungsi utama sebagai bentuk pemahaman Sementara itu, metonimi juga memiliki fungsi yang sama dengan metafora, tetapi ditambah dengan fungsi referensial Yaitu memungkinkan orang-orang untuk menggunakan satu entitas untuk mewakili yang lain Jika dikaitkan dengan gender, belum ada penelitian relevan yang secara khusus membahas bahasa emosi pria dan wanita Namun, secara umum, para sosial linguis berpendapat bahwa bahasa pria dan wanita merupakan bahasa yang berbeda Wardow dan Fuller menjelaskan bahwa dalam kajian bahasa dan gender terdapat istilah bahasa eksklusif gender Yaitu situasi di mana pria dan wanita memiliki cara yang berbeda dalam berbicara Dan cara tersebut dianggap sebagai bahasa atau dialek yang berbeda Selanjutnya, Holmes menjelaskan bahwa perbedaan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang Yaitu tataran linguistik dan non-linguistik Tataran linguistik merujuk pada perbedaan pengucapan, bentuk kata, dan pemilihan kata Sementara itu, tataran non-linguistik merujuk pada konferensial sosial dalam masyarakat Wanita cenderung menggunakan bahasa standar untuk menjaga sopan santun Sedangkan pria cenderung menggunakan bahasa vernacular karena mereka ditempatkan pada kedudukan tertinggi dalam masyarakat hierarkis Video ini akan menjelaskan keterkaitan bahasa emosi dengan bahasa dan gender Sumber data yang digunakan adalah 14 cerpen dari kompas yang dapat dilihat pada tabel berikut ini Cerpen-cerpen tersebut terdiri dari cerpen karangan pria yang diberi kode P Dan cerpen karangan wanita yang diberi kode W Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Data yang diamati adalah kalimat yang mengandung ungkapan sebagai bahasa emosi dari 5 emosi dasar Berupa kata dan perasa Makna literal dan makna figuratif yang terdiri dari metafora dan metonimi menjadi hal yang dilihat dalam penelitian ini Jika ditemukan emosi non-dasar, emosi tersebut akan dikelompokkan dalam emosi dasarnya Misalnya, kesal masuk dalam emosi marah dan kelisah masuk dalam emosi takut Dalam 14 cerpen yang digunakan, ditemukan 107 kalimat yang mengandung bahasa emosi dengan detail berikut ini Dari data tersebut, diketahui bahwa kalimat yang mengandung bahasa emosi lebih banyak ditemukan pada cerpen karangan wanita Lalu, berikut ini adalah rincian bahasa emosi berdasarkan jenis maknanya Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa dalam cerpen karangan pria lebih banyak ditemukan bahasa emosi dengan makna figuratif Sedangkan, dalam cerpen karangan wanita lebih banyak ditemukan bahasa emosi dengan makna literal Salah satu contoh kalimat yang mengandung bahasa emosi bermakna literal dalam cerpen-cerpen tersebut yaitu sebagai berikut ini Pada kalimat tersebut, terdapat kata takut yang secara artinya menjelaskan emosi takut yang dirasakan oleh tokoh ia Kemudian, berikut ini adalah rincian penggunaan makna figuratif dalam cerpen karangan pria dan wanita Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pria dan wanita sama-sama lebih banyak menggunakan metonimi dibandingkan metafora Salah satu kalimat yang didalamnya terdapat ungkapan metonimi pada cerpen-cerpen tersebut antara lain sebagai berikut Pada kalimat tersebut, kata gilanya merupakan bentuk metonimi yang menuju pada emosi cinta Karena gila berasosiasi dengan perilaku seseorang yang seperti orang gila ketika sedang jatuh cinta Seperti banyak pikiran, sering melantur, dan melamun Sementara itu, salah satu contoh kalimat yang didalamnya terdapat ungkapan metafora pada cerpen-cerpen tersebut yaitu sebagai berikut Pada kalimat tersebut, terdapat ungkapan terbakar emosi Yang merupakan bentuk penarapan dari metafora konseptual marah adalah api Pada ungkapan tersebut, kata emosi secara konteks merujuk pada emosi marah Emosi marah dikiaskan sebagai api karena sepat api yang dapat membakar sesuatu dan membara ketika api semakin membesar Sama seperti emosi marah yang jika semakin membesar akan semakin membuat kacau dan bahkan bisa melukai diri sendiri atau orang lain Selain dari jenis maknanya, bahasa emosi juga dapat dilihat berdasarkan jenis emosi Pria pengarang lebih banyak menggunakan emosi sedih dan marah dan sedikit menggunakan emosi bahagia Makna literal paling banyak digunakan pada emosi cinta, sedangkan makna figuratif paling banyak digunakan pada emosi sedih Sementara itu, wanita pengarang lebih banyak menggunakan emosi bahagia, sedih, dan takut Dan sedikit menggunakan emosi marah dan cinta Makna literal paling banyak digunakan pada emosi bahagia, sedangkan makna figuratif lebih banyak digunakan pada emosi sedih Dalam mengungkapkan emosi bahagia, baik pria maupun wanita pengarang sama-sama lebih banyak menggunakan makna literal Makna figuratif hanya ditemukan pada satu kalimat pada masing-masing terpen dari kedua gender, yaitu pada penggunaan metonimi Dalam mengungkapkan emosi cinta, pria pengarang hanya menggunakan makna literal, sedangkan wanita pengarang menggunakan makna literal dan makna figuratif Baik wanita maupun pria pengarang sama-sama lebih banyak menggunakan emosi sedih dalam terpennya Keduanya juga sama-sama lebih banyak menggunakan makna figuratif Namun, pria pengarang hanya menggunakan metonimi, sedangkan wanita pengarang menggunakan metonimi dan metafora Dalam mengungkapkan emosi takut, pria dan wanita pengarang sama-sama lebih banyak menggunakan makna literal Dalam penggunaan makna figuratif, pria pengarang hanya menggunakan metonimi, sedangkan wanita pengarang menggunakan metonimi dan metafora Dalam mengunggapkan emosi marah, disamping menggunakan makna literal, wanita dan pria pengarang sama-sama menggunakan kedua jenis makna figuratif, yaitu metonimi dan metafora. Uniknya, penggunaan metafora pada cerpen karangan pria hanya ditemukan pada emosi marah. Jika dilihat secara umum, tidak ada perbedaan yang mencolok pada penggunaan bahasa emosi dalam cerpen karangan wanita dan pria. Namun, dari segi pemilihan makna, wanita cenderung menggunakan bahasa emosi secara variatif. Dari segi jumlah kalimat, penggunaan makna literal dan makna figuratif hanya berbeda tipis. Dalam menggunakan makna figuratif, wanita menggunakan metonimi pada kelima emosi dasar dan metafora pada emosi sedih, takut, dan marah. Sementara itu, pria lebih banyak menggunakan makna figuratif, itupun lebih banyak pada penggunaan metonimi. Metafora hanya ditemukan pada emosi marah. Jika dilihat dari penggunaan bahasa emosi berdasarkan konteks cerita, pria pengarang lebih banyak menggunakan emosi sedih pada cerpen yang tokoh utamanya adalah wanita. Contohnya, pada cerpen kredian dan kulkasnya karya Teguh Afandi. Cerpen tersebut, tokoh utamanya adalah wanita dan temanya berkaitan dengan patah hati. Emosi yang ada di dalamnya yaitu sedih, cinta, takut, dan marah. Secara tidak langsung, pengarang ingin menggambarkan bahwa wanita merupakan susuk yang melankoli, sensitif, dan emosional. Berbeda dengan cerpen dengan tokoh utama pria, pria pengarang menggambarkan tokohnya sebagai susuk yang mengalami gejolak dan keagresifan, seperti mudah marah, meluapkan kebahagiaan dengan tertawa puas, hingga depresi akibat tekanan batin. Contohnya, dalam cerpen teror kenapa karya Putu Wijaya. Cerpen dengan tema problematika sosial di masyarakat tersebut menggambarkan tokoh pria seperti itu. Sedikit berbeda dengan pria, wanita tidak menunjukkan perbedaan dalam menggambarkan emosi tokoh wanita dan pria. Dalam cerpen-cerpennya, tokoh pria dapat digambarkan sebagai susuk yang sedih dan penakut. Pun tokoh wanita juga dapat digambarkan sebagai susuk yang dapat dikuasai oleh amarah. Contohnya, dalam cerpen mentinggal, karyo karusmini yang tokoh utamanya adalah wanita. Cerpen dengan tema kerinduan tersebut, di dalamnya terdapat emosi yang menunjukkan sisi melankolis tokohnya, seperti sedih, takut, dan bahagia, serta emosi marah. Sementara itu, pada cerpen perahu petimut arwah karya Risa Nurwidia yang tokoh utamanya adalah pria, emosi yang mendominasi adalah sedih dan takut. Cerpen tersebut bertemakan kematian. Dari urayan tadi, dapat disimpulkan bahwa wanita dan pria sedikit memiliki perbedaan dalam mengungkapkan emosi, yaitu dari segi pemilihan makna. Terlihat bahwa wanita lebih variatif dalam menggunakan bahasa emosi. Dilihat dari sudut pandang lain, baik wanita maupun pria sama-sama menggambarkan tokoh wanita sebagai susuk yang emosional dan melankolis. Hal tersebut dapat dilihat pada banyaknya emosi sedih yang digunakan oleh pria pengarang dalam menceritakan tokoh wanita. Begitupun dengan wanita pengarang yang banyak menggunakan emosi sedih, takut, dan bahagia pada tokoh wanita. Demikian pemamparan video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi sudut pandang baru dalam kajian bahasa emosi dan kaitannya dengan bahasa dan gender. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!